Tidak terkena dengan hukum yang harus diberlakukan. Jadi kalau ini ditegakkan yaitu korupsi dan keadilan hukum bagi seluruh umat dan rakyat di Indonesia. Ya saya tidak berdiskusi tapi saya hanya ingin memberikan komentar sesuai dengan judul pada hari ini. Pak Paul mengangkat mengenai adik Armando. Jadi menurut saya Pak kita juga harus objektif bahwa apa yang disampaikan oleh adik Armando dan sesungguhnya ada beberapa YouTuber yang saya menilainya mereka itu nasionalis dan bahkan mereka menentang ajaran-ajaran yang menghancurkan Indonesia dan itu sebenarnya juga yang kita perjuangkan bersama keadilan dan tidak rela kalau para kadrun atau khilafah yang akan diterapkan dalam peraturan-peraturan negara kita Pak. Jadi memang kita justru membutuhkan orang-orang yang mereka beragama Islam tetapi mereka juga tidak melihat bahwa Islam ini sebagai sesuatu yang harus diterapkan. Dan justru mereka juga menentang sama dengan kita juga meskipun kita beragama Kristen tapi kita juga menentang cara-cara orang Kristen yang memperkaya diri teori-teori kemakmuran dan organisasi-organisasi yang mencari keuntungan-keuntungan pribadi tidak membelah kepentingan-kepentingan secara umum seperti yang banyak kita bicarakan PGI dan sebangsanya dan mungkin juga Bimas Kristen yang tidak pernah menyoroti ketidakadilan di Indonesia bahkan lebih condong kepada kelompok-kelompok penguasa jadi merasa ya mungkin lebih aman kalau mereka bersuara sama dengan PGI menyuarakan membelah para mereka yang tidak lulus dalam kebangsaan itu dari KPK jadi ini kan aneh Pak, ironis bagi adanya lembaga atau organisasi-organisasi Kristen demikian juga dari kelompok Islam karena kita bicara disini sebagai nasionalis jadi saya menyikapi bahwa apa yang disampaikan oleh adik Armando memang itu sesuai dengan logika yang ada dimana peraturan-peraturan yang dia kemukakan itu kan kebanyakan tafsiran dan segalanya dan saya pikir juga dimana dalam kasus Pak KC sebenarnya dalam pasal 14 ya secara jelas menyatakan disitu lagi penfitnah dan mencemarkan agama lain sedangkan Pak KC kan tidak dalam kasus seperti itu jadi dia sesungguhnya lepas daripada pasal 14 itu sendiri dia tidak terkena dengan itu karena dia hanya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh somat dan berdasarkan buku yang mereka yakini yaitu dalam buku kuning yang mungkin tidak di publis dari secara umum dari mereka sendiri jadi saya melihatnya yang kita ingin bicarakan disini adalah bagaimana penekanan-penekanan terhadap orang-orang yang ingin memaksakan kehendak mereka dengan sistem yang mereka bentuk memakai identitas-identitas agama dan ini yang telah meracuni masyarakat kita yang terus terang tidak banyak yang seperti kelasnya adik Armando dan juga saya ikut melihat bagaimana tayangan daripada ada Yusuf Muhammad mereka itu nasionalis dan juga Alifur Rahman ekok kun tadi dan mereka tidak pernah menyinggung hal-hal yang lain ya sama dengan kita ya tidak menyinggung juga ajaran-ajaran lain karena sebagai seorang nasionalis kita justru justru mensupport pemerintah yang menentang ketidakadilan di Indonesia dan mereka ya memperlakukan hukum sepihak sama dengan apa yang dilakukan oleh SBY dan Yusuf Kala selama pemerintahan mereka justru pemupukan-pemupukan kepada kelompok-kelompok radikal sehingga terjadi munculnya HTI meskipun mereka sudah muncul sebelumnya tapi dipupuk FBI demikian juga MUI MUI itu disupport sekali oleh SBY sehingga ya Amin Ma'ruf sendiri kan menyatakan bahwa SBY itu bapak bangsa bangsa dari mana untuk memecah belah Indonesia dan sebagai bapak bangsa di mana untuk meninggalkan hutang yang begitu besar bagi negara dengan banyak rakyat miskin dengan adanya proyek-proyek fiktif yang mangkrak dan seharusnya mereka harus terus dituntut jadi ya perjuangan-perjuangan kita disini bukan yang kelas-kelasnya seperti Waloniwa harus kita perjuangkan supaya negara ini maju jadi semua uang-uang rakyat yang dirampok oleh para penguasa dan pecundang politik di Indonesia harus dikembalikan kepada rakyat sehingga kita yang mungkin dengan aset-aset yang dicuri oleh para penguasa ini bisa memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia tanpa pinjam-pinjam terlalu banyak resikonya demikian juga utang yang tidak dibayar oleh Tommy Soeharto, Bambang, Tutut dengan adanya pengucuran BLBI yaitu kucuran dana sejak bapak mereka masih berkuasa jadi ini semua yang harus kita tuntut nah sekarang mereka membentuk partai-partai politik dengan tujuan apa supaya dengan partai-partai ini merupakan suatu kekuatan untuk menyuarakan supaya mereka tidak terkena dengan hukum yang harus diberlakukan jadi kalau ini ditegakkan yaitu korupsi dan keadilan hukum bagi seluruh umat dan rakyat di Indonesia saya yakin Indonesia mempunyai harapan masa depan yang akan jauh lebih baik daripada apa yang kita hadapi sekarang masalah KC ini ya momentum untuk tambah kita menyuarakan karena ini juga berkaitan dengan keadaan Indonesia yang menjadi ikon atau jargon Indonesia kan itu ya populasi terbesar Islam di dunia dan kejadian ini dilakukan oleh seorang petinggi Irjen Napoleon Bonaninja dua bintang itu bak seharusnya mereka itu bisa mengajar yang lebih baik khususnya akhlak dan moral tapi bisa memberi makan seorang manusia dengan kotoran manusia itu sendiri jadi biadab di atas kebiadaban jadi kalau yang ini kita saya yakin juga banyak petinggi-petinggi yang masih luas secara berpikir menilai ini bahwa ini harus didengarkan termasuk Pak Jokowi dan seluruh aparat karena sekali lagi channel Pak Polsang ini tidak menuntut hal-hal yang melawan pemerintah tetapi ingin memperjuangkan supaya Indonesia bisa jadikan panutan oleh negara-negara lain juga dengan keadilan dan kebersamaan untuk kita bisa mensokong Indonesia baik kita berada di luar negeri supaya kita merasakan ada patriotism untuk Indonesia sendiri kalau kita di negara asing bisa menjadi seorang patriot seharusnya negara sendiri kita juga lebih tetapi kalau kita diperlakukan tidak adil maka kita juga tidak mungkin mensupport suatu peraturan negara dengan pemaksaan ajaran-ajaran yang susat jadi begitu dulu Pak terima kasih 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 terima kasih